Intro Ya, halo ketemu lagi, hari ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat laporan praktikum IPA Dan disini saya akan kasih contohnya, kamu bisa taruh laporan kamu di kertas folio atau di ketik Atau mungkin juga pada presentasi seperti ini Yuk kita mulai ya Jadi ini contoh laporan praktikum IPA Nah, jangan lupa kasih nama ide Identitas siswa, kalau kamu kerja sendiri yaudah namanya satu aja Tapi kalau kamu berkelompok, ya nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya Seperti itu Berikutnya adalah judul Nah, supaya kebayang disini saya akan berikan contoh Misalnya pengukuran panjang sepatu Tentu saja bisa diganti ya Misalnya diganti keliling meja Atau mungkin tinggi pintu dan lain-lain Intinya adalah pengukuran besaran panjang ya disini ya Dan disini pengukuran panjang Panjang sepatu atau Ya panjang telapak kaki kita kayak gitu ya Oke, tujuannya yang penting Jadi setelah judul, tujuan Tujuannya disini saya berikan tiga ya Mengukur panjang sepatu siswa dengan mistar Kemudian mengukur panjang sepatu siswi dengan mistar Jadi nanti ada tujuan disini kita akan bedakan untuk cowok dan ceweknya Kemudian menyatakan hasil pengukurannya dalam satuan sistem internasional atau MKS alias meter kilogram second Nah, setelah tujuan kita berikan dasar teori yang nyambung dengan kegiatan atau praktikum kita pada hari itu Misalnya saya ngomongin Panjang sepatu atau Panjang telapak kaki gitu ya Itu adalah masuk besaran panjang ya Nah, kita masuk dari besaran dulu Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur Dinyatakan dengan angka dan ada satuannya Kalau sesuatu itu tidak bisa dinyatakan dengan angka dan satuan Maka bukan termasuk besaran Masuk ke besaran pokok Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu Dan ini menjadi besaran dasar ya Biasanya untuk menghapalkannya relatif mudah ya Ada tujuh besaran pokok yang biasanya disingkat dengan istilah atau singkatan jiwa SMP J-nya jumlah zat I-nya intensitas cahaya W-nya waktu A-nya arus listrik atau kuat arus listrik S-nya suhu M-nya masa Dan P-nya panjang Masih dasar teori karena tadi kan kita ngomongin panjang Panjangnya dibahas lebih jauh lagi Besaran panjang meliputi Pisa panjang itu sendiri Lebar, tinggi, diameter Bahkan keliling suatu benda Jadi semuanya ini termasuk besaran panjang Dalam satuan sistem internasional Satuan panjang adalah meter Alat ukur panjang Bisa pengaris, rollmeter, pita ukur, jangka sorong, mikrometer, dan lain-lain Nah kemudian Untuk menuliskan langkah percobaan atau jalannya percobaan Biasanya kita akan mulai dengan kata me Karena kita melaporkan kegiatan yang sudah kita lakukan Misalnya karena tadi diberikan contoh Praktikum mengukur panjang sepatu siswa Maka ya Tulisannya disini Langkah pertama Mengukur panjang sepatu siswa dengan menggunakan mistar Dan mencatat hasilnya dalam tabel pengamatan Langkah yang sama Cuma siswanya diganti Siswi Kemudian yang ketiga Menghitung nilai rata-rata panjang sepatu siswa dan siswi Menghitung nilai rata-rata Ya tentu saja adalah data 1 tambah data 2 tambah data 3 Kalau misalkan ada 3 ya Disama dengankan dulu Kalau misalkan boleh pakai kalkulator Kemudian dibagi 3 Itu nilainya Itu dapat nilai rata-rata Kemudian melengkapi tabel pengamatan Nah gitu saja jalannya percobaan Nah contoh Hasil percobaan itu kayak gini Jadi kalau misalkan ada pengukuran Bikin tabel Disini Misalnya nomor Namanya siapa saja Umurnya berapa Ini yang siswa ya Panjang sepatu dalam CM dan M Diukur lah Pakai penggaris gitu ya Dapat data Nah untuk mengubah cm ke m itu cm ke m itu naik 2 tangga ya Jadi dibagi 100 Jadi cm ke m itu dibagi 100 Dapat segini Nah untuk rata-rata Berarti data pertama Tambah ke 2 Tambah ke 3 Tambah ke 4 Tambah ke 5 Sama dengan Kemudian dibagi 5 Karena datanya ada 5 Kalau kelompok kamu ada 6 Ya berarti Datanya data pertama Dijumlain sampai data ke 6 Dibaginya 6 Ini dapat rata-ratanya Tergantung ya Ini kalau disini Kebetulan Tempat desimalnya Di belakang koma Saya pakai 3 angka Nanti sesuai keperluan ya Bisa juga Cuma 2 Kalau cuma 2 Tentu saja ada aturan pembulatan Oke Kemudian untuk hasil percobaan yang siswi Kurang lebih sama Jadi saya akan Jelasin lebih lanjut Seperti ini Nah kemudian Misalnya dapat Hasil yang berbeda tadi ya Cowok tadi rata-rata 0,233 meter Untuk dari 5 orang siswa Yang cewek 0,215 Oke bagian terakhir adalah Kesimpulan Jadi dari data tadi Yang cowok sama yang cewek Atau yang siswa dengan yang siswi tadi Maka rata-rata panjang sepatu siswa Dalam kelompok ini adalah 0,233 meter Sedangkan rata-rata panjang sepatu siswi Di kelompok ini adalah 0,215 meter Atau bisa ditambahkan Berarti rata-rata Sepatu siswa itu lebih panjang Daripada sepatu siswi Dan yang perlu diingat adalah Kalau menulis kesimpulan Itu harus merupakan jawaban Dari tujuan Jadi jangan bikin kesimpulan kayak gini Dari percobaan di atas Kami bisa menghitung Apa Kami belajar Apa Yang dimaksud dengan kesimpulan Dalam sebuah laporan praktikum Itu adalah Jawaban dari tujuan Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.